What's up guys, kembali lagi The Human Fin Gaming Di video kali ini, gue ingin mereview Royal Pass Mode Deathmatch yang baru, yang gelap-gelapan Ya kan, ingat sekali lagi Jangan lupa di like, comment, dan subscribe Oke, langsung aja Peace out Yo, what's up guys, di video kali ini Gue ingin sedikit mereview Skin-skin apa aja yang keluar dari update Yang sekarang, meskipun gue Kayaknya telat kayaknya ya Untuk memberikan informasi terbaru Tapi ya, masalah lah Oke, pertama adalah Ada skin dari Mo, apa Itu adalah Dark Omen Dia ada Ternyata bagus ya guys Warna yang ungu, bercahaya Gitu, gila tuh Skills, skills Tuh guys Bagi para Sultan-Sultan Yuk, Sultan Gaming Yuk AGR 556 Yang bernama Durandal Itu keluar Dan karakternya bernama Templar Dilihatnya sih kayak Karakter yang ada di Alias vs Predator Gitu Lebih keren lah Habis itu ada event match Itu adalah Bravo 6 Going Dark Oke Ini kita keren dulu Dan ini adalah Untuk season sekarang Itu adalah Kayak bertema Halloween gitu ya Karena Ini terlalu Halloween Jadi bagus lah Di level 1 Kita mendapatkan Karakter bernama Ghost Jauh Bound Di game COD Black Ops 2 kayaknya Atau Modern Warfare Gue lupa Yang tau tuh Tolong ya dikabarin Di kolom komentar Gue juga lupa Udah lama banget Ini main COD Yang di Playstation Lalu itu Kita liat-liat Apakah ada senjata baru Iya disini ada karakter Price Namanya Price Death of Night Pet Skin KN44 Black Gold Lalu ada skin juga Dari QQ9 Lebih kecil mungil ya Oke lah Lalu itu dapet Nah ini bener biasa Dan ini Ini senjata baru Sekian lagi Ini senjata baru Kenapa gue bilang baru Satu Ini Kayaknya baru dirilis oleh Pihak CODM Tapi ya Gue sangat bersyukur sekali Karena ini senjata itu Recoilnya Sangat amat Santuy gitu Part 7 tuh Udah lumayan gitu Fire rate nya juga Mantep Damage nya ya Lumayan lah Untuk senjata AR itu Asset reflow gitu Habis itu Apa lagi Apakah senjata lagi Tidak ada Dan cuma ICR doang Star Wars Oke lah Kalau gitu Dan ada tank Tuh para tanker Selamat Ya Sekalian gue nyobain Apa Kar apa Match yang gelap-gelap gitu ya Tadi Ini namanya Going to Dark Oke Mana tadi Tidak ada Alhamdulillah Sorry Oke Ini dia Namanya Going to Dark TDM Oh TDM Tim Badmatch Ternyata 10 orang Tempatnya Oh 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 Random Oke Oke Siap 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 Saja Tim kita Ngebawa Keberuntungan Oh Kaga Cape Cape Deh Bener Cape Tempatnya Di Apa Ini Hak Ini Itu yang mana Kalau misalnya Lagi Sang hari Tempatnya Oh Gue Gatau Udah Oke Lah Tambah Basa Basi Lagi Sat Tur senjatanya Dulu Yang enak Apa Ya Awal Awal Kayaknya Langsung Fennec Kali Ya Wih Dikasih Night Vision Ternyata Oke Siap 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 Saya Tepestaki Move Move Eits Nembaknya Santri Loh Alah Tepes Malah Gue Yang terbang Tepes 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 Unex Tepes Jalan Ya Tepes 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 kira mudah Astaghfirullahaladzim hei that's pretty good Oke sip dapat kaligus tiga bos habis Allah mainnya nunduk-nunduk loh saya langsungnya gimana di mana dia kayaknya gue lagi penurunan skill gue begitu mati lho bisa enggak lo aduh kefirullahaladzim jangan marah ini geng menet jangan marah ini geng ya salim Oh gini rasanya ya ya sudah lah mungkin ya pertanyaan pertama kali ya di mode ini dan dan juga itu pertama kalinya gue nyoba itu skill apa sih itu namanya itu apa sih namanya dari weapon lah ya gua lupa apa gua udah lama banget nggak main jadi lupa nama loh anjing ya sudah lah mungkin sampai sini dulu aja informasi dan gitu gameplay untuk event baru ingat sekali lagi jangan lupa di like komen tanpa sisnya subscribe oke oke ingat sekali lagi jangan lupa di like komen dan subscribe oke please oke sampai jumpa di video-video berikutnya salam finn tetap semangat enjoy bye